Assalamualaikum teman-teman salam jepret salam fotografi mania kembali lagi di channel saya gugun manual kali ini saya mendapatkan servisan lensa Nikon 35mm f2.8 yang dimana lensa ini mendapati fogging tipis di bagian belakang optik disini saya coba untuk memperbaiki seperti biasa dan semoga ini bisa bersih dan kembali link agar bisa dipakai oleh yang punya Oke teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial saya dukung terus tutorial-tutorial ini dengan subscribe like comment dan share ke teman-teman untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari tutorial-tutorial sebelumnya Oke teman-teman tanpa basa-basi kita eksekusi lensa ini Oke teman-teman ini adalah bagian lensa yang terdapat fogging tipis jadi teman-teman bisa lihat sendiri di bagian tengahnya itu terdapat fogging jadi bagian ini yang akan kita eksekusi terlebih dahulu Hai 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 oke teman-teman disini saya coba untuk membersihkan terlebih dahulu nanti setelah itu kita akan mendapatkan hasil maksimalnya oke ini sudah selesai saya cleaning terlebih dahulu untuk bagian belakang dan saya akan melihat secara seksama apakah sudah baik atau belum oke teman-teman ini sudah saya cleaning terlebih dahulu dan saya akan melihat hasil akhir dari penelitian ini dan ternyata kerusakan ada di bagian tengah optik jadi saya harus membongkar kembali dan memperbaiki optik yang terkena fogging tadi oke teman-teman ini adalah bagian optik yang terkena fogging jadi teman-teman bisa lihat ini adalah optik yang terkena fogging nya coba lensa ini saya akan eksekusi dengan obat saya semoga bisa berhasil kembali bersih dan celing selamat menikmati oke teman-teman disini saya sudah mencoba untuk melakukan proses pembelahan dan pembelahan ini berhasil dengan sempurna jadi teman-teman bisa lihat coating yang rusak seperti kulit tiruk nah itu nanti akan dibersihkan dengan obat semoga coating yang seperti kulit tiruk ini hilang dan bisa kembali bersih seperti sedia kalah dalam pengobatan untuk menyalakan fogging ini saya lakukan berkali-kali dan sangat hati-hati karena bisa merusak bagian optik atau coating yang lainnya jadi harus lebih ekstra hati-hati dan ini adalah hasil akhir daripada pembersihan coating teman-teman bisa lihat sendiri dan coatingnya bersih yang kerut-kerutnya di optiknya juga sudah hilang dan ini bisa dinyatakan sempurna oke teman-teman teman-teman bisa menyaksikan sendiri di layar monitor untuk menyalakan coatingnya dari yang mengkerut sampai bersih bersinar jadi teman-teman bisa melihat sendiri ini sudah selesai teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri kerutannya sudah hilang semua tinggal pengeliningan kembali untuk pemasangan ke tepatnya semula nanti akan bisa melihat hasilnya sampai seberapa persen menghilangan fogging ini dan pengeliningannya semoga sesuai dengan harapan kita bisa mencapai 90% bahkan sampai 100% selamat menikmati 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 di optik bagian tengah sampai depan jadi satu per lembar optik akan saya cleaning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang tinggal bagian depan saya akan mencopotkan beberapa elemen optik untuk di cleaning sampai bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke saya sudah mendapati optik paling dalam sekarang saya tinggal meng-cleaning bagian optik-optik ke bagian kedepannya dan menyusun kembali semoga semua bisa bersih seperti seperti semula seperti semula selamat menikmati oke teman-teman oke teman-teman selamat menikmati oke teman-teman selesai sudah saya meng-cleaning optik bagian tengah ke depan selamat menikmati saya mendapatkan selamat menikmati saya mendapatkan hasil yang sangat maksimal bening dan bersih saya tinggal merangkai kembali ke rumah daripada silensa Nikon ini oke sudah selamat menikmati oke sudah selesai saya membersihkan fogging optik bagian belakang dan pengelilingan bagian depan untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial saya dari awal hingga akhir terima kasih sampai disini wassalam